bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain ibu, ibu, akhwat kalau bikin kesalahan misal ya yang sudah berumah tangga kalau melakukan kesalahan maunya dimarahi oleh suami atau ditegur dengan lemah lembut tolong dijawab siapa tuh dikabulkan oleh Allah ya maunya dimarahi atau ditegur lemah lembut catat ya maunya diulang-ulang kemarahannya diungkit-ungkit atau cukup sekali aja maunya ditegur di depan orang banyak atau secara sembunyi-sembunyi catat ya maunya dimarahi atau dimaafkan dimaafkannya enaknya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf manis bisa naik kemahadirin aduh aleh hadirin kusti sore pisang sempurna permintaannya maaf pertanyaannya ibu-ibu ke suami gitu enggak nah orang bijak itu memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain jelas bu jadi kalau suami bikin salah tuh ya maafkan sebelum suami minta maaf enggak maaf mereka aduh saya juga terjerat oleh cerama sendiri nih nah orang berbuat salah itu belum tentu dia tahu itu salah waktu saya SMA 80 keluar 81 itu di sekolah yang pakai jirbab cuma satu guru agama itu udah sepul dan jirbabnya juga yang disimpen aja tidak tuh tidak berasa bersalah biasa aja yang lain karena belum nyampe ilmunya ada yang melakukan kesalahan dan tidak tahu itu salah kita kita bukan menghakimi kita posisinya membantu supaya jadi tahu bagaimana kita marah kepada yang tidak tahu ada yang sudah tahu oh jirbab tuh katanya wajib ya tapi teman-teman saya nih di kantor ada yang pakai jirbab ghibah melulu ngomongnya nggak enak pelit juga nggak bagus di kantor nggak jujur ah teman yang nggak pakai jirbab aja bisa bagus akhlaknya dia tidak termotivasi kalau tahu karena belum lihat contoh yang baik tugas kita membantu supaya bisa tahu contoh yang baik benar ada yang sudah tahu ada yang sudah mau dilarang oleh suaminya tugas kita membantu supaya lebih takut dan yakin ke Allah ada yang sudah yakin tapi belum pakai jirbab karena nggak punya jirbabnya hanya ada taplak dan sarung batal yang kita lakukan patungan beli jirbabnya misal seperti ini ini bijak di daripada kalau kita salah juga kita tidak mau dihakimi kita ingin dibantu setuju selamat menikmati